Bupati Pamekasan Badrut Taman meresmikan Masjid Tangguh Bencana atau Bencana COVID-19. Peresmian itu berlangsung di Masjid Agung Asywada Pamekasan pada hari Jumat 27 Agustus 2021. Bupati yang biasa di Sapa Mas Taman ini, melaunching itu juga lantaran instruksi dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Mas Taman menjelaskan terbentuknya Masjid Bencana COVID-19 untuk menguatkan penerapan protokol kesehatan di dalam setiap kegiatannya. Tidak sebatas itu, politisi PKB ini juga sembari memberikan bantuan kepada pengelola masjid. Bantuan itu berupa beras, masker, hand sanitizer, vitamin, minyak goreng, dan alat penyemprot disinfektan. Mantan anggota DPD Jawa Timur itu menyampaikan juga 1.295 masjid yang tersebar di 13 kecamatan Sekobaten Pamekasan juga akan mendapatkan bantuan, ialah sebanyak 4.148 paket. Jadi ini kegiatan kita melakukan bantuan, memberikan bantuan kepada 100, eh 1.295 masjid dengan jumlah bantuan 4.148 di Masjid Jami Asyul Haddani ada 10 paket bantuan. Di masjid-masjid yang lain ada 5 paket bantuan yang diberikan kepada takdir masjid untuk didistribusikan kepada marbon masjid. Nah, baru kemudian apa saja itemnya yang diberikan, yang pertama beras, kunyak goreng, vitamin, masker, dan kita membuat program masjid tangguh. Masjid tangguh ini masjid yang jamaahnya ketika seolah itu menjaga jarak, pakai masker, serta menjaga kesehatan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing masjid. Nah, harapan kita semuanya protokol kesehatan itu dimulai dari banyak tempat. Sekarang kita launching, mudah-mudahan masjid menjadi bagian dari lokomotif utama pelaksanaan protokol kesehatan dengan kita. Baru kemudian berikutnya di pesan tren, berikutnya di pasar, di sekolah, dan di beberapa komunitas-komunitas yang lain. Vaksinasi ini terus akan kita laksanakan di beberapa kluster sekarang, kluster mesin, terus kemudian pasar, pesan tren, dengan model dan pendekatan yang hampir sama. Pendekatannya adalah pesan tren tangguh itu ya pesan tren yang bermasker, pesan trennya bermasker, pengurusnya bermasker, tamu-tamu yang akan bersilatur wakil, menginginkan hanya ke pesan tren, juga pengurusnya dan pesan tren yang memakai mengkonstruksi tangguh. Nah, harapan kita penyebaran COVID-19 ini akan semakin berkurang dengan model dan pendekatan beli. Oke ya? Terut hadir dalam acara itu, jajaran Forkopimda, Sekdas, jumlah kepala OPD di pemerintah Kabupaten Pamekasan dan sebagainya. Septen Dwi Chandra, Syahid Mujutahidi, KMA Fispa Mekasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!